Aksi bersih-bersih yang dilakukan OJK untuk mengurangi ban perekonomian rakyat, BPR, bermasalah dipastikan mengurangi jumlah BPR. Kasus terbaru, OJK mencabut izin usaha BPR Wijaya Kusuma yang berlokasi di Madion, Jawa Timur pada 4 Januari 2024. Alasannya, BPR itu tak memenuhi tingkat permodalan maupun tingkat kesehatan yang ditentukan OJK. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai menyebut, saat ini OJK tengah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh BPR. OJK memastikan seluruh BPR dalam kondisi sehat. Jika ditemukan BPR yang memiliki masalah fraud, akan diselesaikan oleh LPS dan menyerahkan oknum yang terlibat fraud ke aparat hukum. Parasit dalam sistem perbankan, termasuk BPR, harus dibersihkan, ujar biang. Ia bilang, OJK tak menutup kemungkinan jumlah temuan BPR bermasalah akan terus bertambah. Ini mengingat belum seluruh BPR selesai diperiksa oleh OJK. Harapannya, BPR nantinya benar-benar bisa dijadikan sebagai bank andalan rakyat yang bisa dipercaya dan memberikan kontribusi ekonomi yang semakin meningkat. Saya ingin segera beres dan BPR yang tersisa itu BPR yang sehat, ujar Dian. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Ban Bidik Madiono mengungkapkan, BPR yang berada dalam status ban dalam resolusi, BDR, untuk saat ini belum ada lagi. Ia menyebut, BPR Wijaya Kusuma merupakan ban dalam status BDR terakhir yang diserahkan OJK. Tahun 2023, ada 5 BPR yang masuk status BDR dan kelimanya telah dicabut izin usahanya. Trendnya menurun, biasanya dalam setahun ada 7 ban, ujar Didik. Didik pun memastikan ban yang dalam status BDR tersebut memang lebih pada masalah tata kelola. BPR bermasalah bukan karena kondisi ekonomi yang memburuk. Terima kasih telah menonton!